Saudara bertambahnya kasus positif COVID-19 di Provinsi Aceh membuat Kabupaten Aceh-Tamiang sebagai kabupaten di perbatasan dengan Sumatera Utara kembali memperketat syarat masuknya para pengendara. Lalu bagaimana perkembangan dari penjagaan di daerah perbatasan Aceh? Untuk membahas hal ini kita telah terhubung bersama Bapak Dr. Rande Shwibun Anwar, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh-Tamiang. Assalamualaikum Pak Shwibun. Terima kasih Pak Shwibun telah bergabung dalam Aceh hari ini. Pak dapat dijelaskan bagaimana sudah perkembangan dari penjagaan di daerah perbatasan Aceh-Tamiang saat ini? Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat kebanyakan COVID-19 di Provinsi Aceh-Tamiang, bahwa saat ini di perbatasan Aceh yang telah dilakukan, kebanyakan penjagaan terhadap wakil masyarakat yang masuk dari Aceh, dari semangat penjagaan ke Aceh. Di sini kita melakukan penjagaan seluruh, selama itu kita juga meneriksa surat kesehatan yang keluar dari Aceh-Tamiang. Kalau seandainya surat kesehatan yang kalau kita sampaikan kepada masyarakat itu, bahwa ternyata ada masyarakat yang masuk, tidak menggunakan surat kesehatan, maka kita akan memberikan syansi yang tentu kedepalannya harus kita terlalu lakukan. Ini langkah-langkah yang kita lakukan sesuai dengan institusi gubernur Aceh tentang menetapkan pengawasan COVID-19 di institusi gubernur Aceh-Tamiang. Baik Pak, apakah kebijakan ini berlaku pada dua arah, tidak sekedar dari Provinsi Sumatera Utara yang masuk ke Aceh atau bagaimana? Untuk sementara ini kita masih satu arah dari Sumatera Utara yang di Aceh. Memang sebagaimana yang dikursi oleh para penur, kita buat dua arah. Artinya harus ada izin keluar dari izin yang dilakukan oleh keci atau di Tamiang Tungang 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 atau nama lain. Tetapi untuk sementara, karena ini dalam tahap sosialisasi juga kepada masyarakat, tentu kita prioritaskan adalah yang masuk. Artinya walaupun keluarga masyarakat Aceh yang keluar dari Aceh, peninggu Sumatera Utara ketika kemarin ke Aceh, dia harus menggunakan protokol kesehatan. Yang pertama harus ada surat bebas COVID-19. Walaupun kita tidak meminta hasil prefit, tentu ini salah satu upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di COVID-19. Baik, berarti untuk saat ini lebih difokuskan kepada para pendatang yang memasuki Provinsi Aceh, begitu ya Pak? Ya, kalau dikatakan dengan begitu, tapi tidak sedikit juga warga Aceh yang masuk ke Sumatera Utara dan kembali ke Aceh. Misalnya, mereka berangkat pagi, surat balik ke Aceh. Tetapi, protokol kesehatan yang kita tunjukkan di sini adalah wajib menggunakan surat kesehatan. Baik dari kekuatan oleh kursus mas, dokter, rumah sakit, maupun oleh klinik-klinik yang ada di Provinsi Aceh maupun suatu. Baik, walaupun dalam satu hari yang sama, tetap akan dimintai surat bebas COVID-19 dan juga surat tugas dari yang bersangkutan. Nah, jadi ada surat. Yang kedua, kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker. Baik. Jadi, di sini juga masih ada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Jadi, ini tentu kita jimbau kepada masyarakat untuk juga menggunakan masker. Baik, Pak Cui Bon, kita tahu bahwa sebelumnya pernah dilakukan penjagaan seperti ini. Lalu, adakah yang membedakan penjagaan kali ini dan juga yang berlaku sebelumnya? Kalau kita lihat ambil sama pola, kodu namanya, apa namanya, poin, poin, apa kan, poin, cek poin, pelara mudi, tapi sekarang kan ada instruksi gunung untuk memperketakna wilayah perubahan. Jadi kolok polanya sama, yang lalu dengan yang sekarang sama Adakah perbedaan Pak Cui Bun pemberlakuan pemeriksaan terhadap kendaraan pribadi dan juga transportasi umum? Ya kita memperlakukan sama Kalau ada kendaraan umum yang tidak memiliki perutama supir dan juga masyarakat yang tidak menggunakan Kita tetap begas untuk mengembalikan atau memperarah Kalau dia langsung ke Sumatera Utara, kita kembalikan ke Sumatera Utara Demikian juga dengan kendaraan pribadi Kalau mereka tidak memiliki surat kesehatan, tentu ini juga terhadap kita sama Dan kebijakan ini sudah berjalan selama dua hari Bagaimana situasinya? Apakah para pengendara sudah banyak yang mematuhi aturan? Ya memang seharusnya kita waksanakan tanpa 2% baru Tapi dalam asosiasi, waktu itu kita setiap ada masyarakat kita minta surat Kalaupun tidak ada surat, tetap sungguhnya kita pesan Setelah itu kita ingatkan kepada masyarakat Kalau balik atau masuk ke akhir lagi, itu waktunya menggunakan surat Dan ini sudah sebahagia besar sudah menggunakan Memang ada satu, dua, tiga Yang masih dengan alasan tidak tahu, kita juga tidak paham Apakah memang mereka tidak tahu Atau juga bergerak-gerak tidak tahu Berarti untuk masyarakat yang mengaku tidak mendapatkan informasi Tetap diberlakukan sanksi untuk putar arah, Pak? Betul Dan apakah penjagaan dan pemeriksaan dilakukan selama 24 jam Atau ada jam-jam tertentu? Untuk sementara kita ada jajan tertentu Belum melakukan 24 jam Tetapi kita sifatnya ada Kita tidak harus menonton Misalkan hari ini jam 8 Besok jam 8 Tapi itu ditentukan oleh perwira yang ada di Baik, Pak Suwibun sendiri Bagaimana ini melihat kesadaran dari masyarakat Untuk mengikuti aturan ini hingga hari ini? Jadi kalau kita lihat dari masyarakat Dan dari kacamata Dan dari macam-macam Ada yang sepilih terhadap Kofis-kofis ini Ada yang memang serius Ada yang memang benar-benar mengikuti protokol kesehatan Tapi yang macam-macam Yang namanya masyarakat Untuk menguat protokol kesehatan Yang macam-macam Terpikir sama seluruh insya Baik, terakhir Pak Suwibun Silakan jika ingin menyampaikan himbauan Kepada seluruh masyarakat di Aceh Ya tentu kita menimbau kepada seluruh masyarakat Aceh Maupun warga masyarakat Yang datang dari Sumatera Utara Untuk memasuki Aceh Kita berharap Mari sama-sama kita jadilah Terhadap COVID-19 ini Dengan menggunakan protokol kesehatan Yang pertama Harus menggunakan masker Di dalam perlindungan Terutama sekali kita tidak umum Ya kalau benar pribadi Kalau sama-sama keluarga Tapi kalau tidak ada dua Itu tidak begitu Ya kita pertat Yang kedua Harus ada surat kesehatan Dari Istansi terkait Supaya perjalanannya Tidak terlalu Ini harapan kami Kepada masyarakat Dan seriuslah Kita menghadapi COVID-19 Dan kita anggap ini Sebagai Ya dengan Tanda putih Yang makam-makam Pandai masyarakat Baik Terima kasih banyak Pada Cui Bun Atas waktunya Yang telah memberikan informasi Dalam Aceh hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara informasi lainnya